Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebanyak 400 personel dari berbagai satuan, termasuk TNI dan juga Satprimo Polga Jawa Tengah, disiagakan demi menjaga keamanan dan juga kelancaran selama acara debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan berlangsung. Untuk menjaga kelancaran dan keamanan selama debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan yang berlangsung di Hotel Nirwana, ratusan aparat gabungan dari berbagai instansi keamanan disiagakan. Aparat yang terlibat dalam pengamanan tersebut terdiri dari TNI, Satprimo Polga Jawa Tengah, Polres Pekalongan Kota, Polres Pekalongan, Polres Batang, Satpol P3KP Kota Pekalongan, dan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. Kepolres Pekalongan Kota AKBP Prayudawidiyatmoko yang ditemui di lokasi menjelaskan bahwa pengamanan yang ketat ini dilakukan untuk mengantisipasi segala potensi gangguan dan memastikan acara dapat berjalan dengan aman dan lancar. Menurut AKBP Prayudawid, pengamanan tidak ingin kecolongan. Oleh karena itu, memberikan pengamanan lebih dan menurunkan sejumlah kendaraan taktis untuk memperkuat keamanan di sekitar lokasi debat. AKBP Prayudawid menambahkan, pengamanan yang dilakukan melibatkan lebih dari 400 personil yang terdiri dari berbagai satuan, termasuk TNI dan Satprimo Polda Jawa Tengah, guna mengamankan jalannya acara serta menjaga ketertiban. Personil yang disiagakan di berbagai titik strategis, mulai dari sekitar Hotel Nirwana hingga jalur-jalur yang digunakan oleh peserta dan tamu undangan. Kepolres juga menambahkan, bahwa langkah-langkah pengamanan ini mencakup pengawasan ketat di area sekitar venue, pengamanan jalur transportasi, serta pemantauan intensif terhadap potensi kerumunan masa yang dapat menimbulkan gangguan. Dirinya juga sudah menyiapkan sejumlah kendaraan taktis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, aparat juga telah mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga situasi tetap kondusif, terutama bagi para pendukung pasangan calon yang datang ke lokasi. Kepolres meminta agar seluruh pihak dapat menghormati jalannya proses demokrasi dengan tertib dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memicu kericuhan. Debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan ini berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ada gangguan. Demi menciptakan suasana pemilu yang damai dan penuh integritas, Kepolres Pekalongan Kota mengajak masyarakat untuk bisa menjaga kondusifitas wilayah bersama hingga pemungutan suara pada tanggal 27 November mendatang dan bisa mengawal demokrasi bersama secara aman dan nyaman. Kita seluruhnya kemarin kita total 400 personil itu gabungan seluruhnya dari rekan-rekan TNI, Polri, kemudian dinas instansi seperti Satpol PP dan dinas perhubungan seluruhnya kita libatkan termasuk kita dapat BKO dari rekan-rekan BRIMOB baik Batalion B dan Sat BRIMOB Polda Jawa Tengah yang untuk membackup kita dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan debat ini. Jadi tadi rekan-rekan TNI ada dari Kodem, ada dari Lanal seluruhnya, kita libatkan supaya bersama-sama menjaga kondusifitas pada saat pelaksanaan kegiatan debat berlangsung. Jadi kemudian, apakah tingkat kerawanan memang gini ya? Sehingga kemudian ada BKO dan sebagainya? Kami mengantisipasi segala hal ya, kita tidak boleh underestimate. Jadi ada dan tidak ada ancaman, kita harus berpikir skenario yang terburuk. Itu yang kami laksanakan. Jadi kita tidak mau main-main ya dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan yang ada. Seluruh stakeholder yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pengamanan, kita akan gunakan untuk kegiatan pelaksanaan pengamanan. Supaya seluruhnya sudah berjalan-jalan. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, kemudian hal yang inginnya juga berjalan. Ya, betul. Karena, apa namanya, kita tidak mau kemudian menyepelekan, menggampangkan, nanti kalau sudah kejadian, kita malah kereflotan sendiri. Jadi seluruhnya sama-sama kita rangkul, kita bergandengan tangan, semuanya ingin kota Pekalungan ini tetap aman, damai, dan kondusif. Jadi kita seluruhnya mengorbankan waktu tenaga pikirannya untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Termasuk keberadaan rangkul itu, dan termasuk keberadaan. Kendaraan-kendaraan. Jadi begini, karena ini adalah pertemuan antara dua paslon, ya kan, termasuk masa pendukungnya. Kita pasti akan berpikir skenario yang terburuk. Ya kan? Ya Alhamdulillah tidak digunakan. Tetapi, antisipasi itu harus kita jalankan sesuai dengan SOP yang ada.